Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin bertemu kembali dengan saya Ratna Harianingsih di channel Ngaji Bareng 04 kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 31 disibak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrohmanirrohim disini ada hukum ikhfa akrab karena ada nunsukun yang menghadapi huruf T maka nunsukun ini dibunyikan samar-samar siap-siap menuju ta disertai dengan dengungan dengungannya masih sedikit karena ta ini makrojnya masih dekat dengan nun ta ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas kesedangkan nunsukunnya ujung lidah menyentuh, ujung tepi lidah menyentuh gusi ya jadi masih dekat ya berikutnya ada hukum kolkolah sugro karena ada huruf kolkolah yaitu jim yang sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan kita maka jimnya ini kita pantulkan dengan pantulan yang kecil bu matobi'i matobi'inya matobi'i zahiri karena waw sukun didahului baris domah maka baknya ini kita panjangkan sepanjang dua harokat saja hukumnya adalah mad wajib muttasil karena daman tobi'i bertemu hamzah dalam satu kata yang sama madnya adalah alif yang didahului baris fathah hamzahnya yang i ini ada dalam satu kata yaitu kata kabairo maka baknya dipanjangkan tidak boleh dua melainkan lebih dari dua ya empat atau lima kabairo huruf ro dibunyikan secara tafhim karena rohnya berbaris fathah dibacanya tebal pangkal lidah kita naikkan kabairo ma ma matobi'i zahiri karena ada alif yang didahului baris fathah maka cara bacanya dipanjangkan mimnya dua harokat saja matun berikutnya ada idhahar halki karena non sukun menghadapi huruf halki atau huruf tenggorokan yaitu ha maka non sukun kita bunyikan dengan jelas n matun haw ada harfulin atau huruf lin karena ada waw sukun yang didahului baris fathah maka cukup kita lembutkan atau kita lunakan matun matun na anhu an ada izhar halki karena ada non sukun yang menghadapi huruf h maka non sukun dibaca jelas anhu nukaffir berikutnya ada roh yang dibunyikan secara tarqik sebab rohnya didahului baris kasrah roh sukun didahului kasrah maka dibaca rohnya ini tipis nukaffir nukaffir an berikutnya ada ikhfa ab'ad karena non sukun menghadapi huruf kaf maka non sukun dibunyikan samar-samar siap-siap menuju kaf disertai dengung dengungnya lebih besar karena kaf ini makhrujnya jauh dari nun berikutnya disini ada hukum idhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba maka mim sukun dibunyikan dengan idhar jelas yang didahuluinya bukan sama baris tanwin atau nun sukun ya maka yaknya tidak perlu ditahan ini cukup nabar aja jadi agak digas sedikit ya say-say-yi-a amad bedaw karena ada baris fathah tegak di atas huruf hamzah maka kita panjangkan dua harokat say-yi-a-ti-kum kum kafnya jangan dipanjangin mimnya jelas oke tadi kita sampai sini say-yi-a-ti-kum disini ada hukum idhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf yang bukan mim bukan juga ba maka mim sukun dibaca idhar atau jelas say-yi-a-ti-kum kum wanud berikutnya ada kolkolah sugro karena huruf kolkolah sukunnya asli dan ada di tengah bacaan maka dipantulkan dengan pantulan yang kecil wanud khil lam sukun dibunyikan secara jelas namanya idhar halki atau lam idhar mutlak ya maaf atau lam mutlak bacanya jelas nah asal di hadapannya ini bukan lam lagi juga bukan huruf ro ya wanud khilkum lalu berikutnya ada hukum idhamimi karena mim sukun bertemu mim maka mim pertama labbur atau masuk ke mim kedua disertai dengung jadi kita tahan wanud khilkum mud berikutnya ada hukum kolkolah sugro karena huruf kolkolah dal sukunnya asli dan ada di tengah bacaan dibacanya mantul pantulannya kecil mudah berikutnya ada ikhfa karena ada tanwin fathah menghadapi kaf maka tanwin fathahnya dibunyikan samar-samar siap-siap menuju kaf disertai bunyi dengung dengungnya besar ya untuk kaf mudah mudah kari ro nya dibunyikan secara tarkik karena barisnya di bawah jadi bacanya tipis ri kari ri matobi'i ya matobi'i nya matobi'i zha'iri karena ya sukun didahului kasrah maka panjang ro nya dua harukat kari ma ma jika berhenti hukumnya karena ada tanwin fathah yang diwakufkan cara bacanya tanwin fathahnya jadi baris fathah jadi satu dan panjangkan dua harokat karima a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim in tajtanibu kebaira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyatikum ankum sayyatikum wanudkhilkum mudakhalan karima pertanyaan untuk hari ini sebutkan nama hukum dari yang saya tunjukkan ini nama hukumnya apa, sebabnya apa dan bagaimana cara bacanya sadaqallahul azim wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh